Komersa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu dan sejumlah pegawai swasta. Iya, total KPK menangkap 5 orang. Jurubicara KPK Febri Diansa mengonfirmasi adanya OTT atau operasi tangkap tangan di Bengkulu. Pihak yang ditangkap KPK diduga diantaranya adalah Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, dan istrinya Lili Martiani Madari. Kelima orang yang ditangkap dibawa KPK ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam OTT tersebut, menurut Febri Diansa, KPK menyita sejumlah uang dalam sebuah kardus. Namun Febri belum menjelaskan secara detail terkait OTT yang dilakukan KPK di Bengkulu. Terima kasih telah menonton!